Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, tahlilan atau kenduri yang bersanat sampai Nabi Muhammad SAW itu yang seperti apa Buya? Agar kita bisa amalkan kenduri yang sama dengan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Mohon penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kenduri itu bahasa lokal. Di Jawa Timur ada kenduri, kenduren jadinya. Tahlilan juga bahasa yang menjadi istilah. Dalam bahasa fikirnya, eh da'udhawab menghadiahkan pahala. Cuma di saat dibahasakan jadi bahasa lokal, seolah terpisah dari urusan syariat. Kenduri itu memang ada di kalangan Hindu Buddha, mungkin ada orang kenduri. Yang makna kenduri itu adalah bagaimana satu keluarga menghidangkan makanan untuk orang lain. bukan karena kematian saja. Jadi kenduri itu adalah keluarga sebuah keluarga membuat makanan. Itu adalah kalau masalah bahasa, kita tidak usah sibuk urusan bahasa. Isinya apa sih? Nah ternyata kenduri itu adalah sedekah. Kalau di Jawa itu sudah dikombinasi sebetulnya. Nasinya pun adalah nasi berkah. Nasi berkah dari bahasa Arab barokah. Karena orang ikhlas dia bersedekah. Kita datang ke rumahnya, setelah itu kita pulang membawa bingkisan masing-masing. Berkat zaman dulu adalah dari daun yang dibentuk begitu. Sekarang berkatnya macam-macam. Ada kulkas segala macam. Ini modern. Tapi intinya seperti itu. Sanatnya dari Nabi ya ada. Sanatnya apa? Ikhlas karena Allah bukan pengen sombong. Sombongan, kemudian sanatnya, saratnya kedua dari barang yang halal. Bukan memaksakan diri dari yang haram. Itu sanatnya sudah. Ya kita membapanya sedekah. Cuma bahasanya bahasa lokal seolah tidak ada syariat. Jadi ada. Jadi seperti itu. Jadi jangan kembali kepada istilah bahasa itu yang pakai siapa. Kalau di Jawa kan kenduri. Saya Jawa kenduri. Saya di Jawa Timur kenduri. Kenduren. Gitu loh. Jadi sepemaknanya kalau kita perhatikan adalah orang datang ke rumah satu keluarga, macam-macam ini karena syukuran anak, kemudian syukuran karena bayinya sudah ditiupkan rumpat bulan, kemudian ini namanya kenduri. Sehingga yang tidak datang pun dikirim pakai bandulan. Begitulah. Jadi dikirimi juga sedekahnya. Wah Pak Ani tidak datang. Masalah bapak ini ya. Jadi kita pulang itu bawa dua. Yang satu buat kita. Yang satu buat tetangga. Itu keindahan dalam masyarakat. Itu tadi ikhlas karena Allah dari riski yang halal selesai. Itu sanatnya dari Nabi. Ada pun modelnya boleh. Anda bagi-bagi duit lima jutaan juga sah. Bagi sepeda olahraka biar sehat juga sah. Motor sah. Baju juga sah. Semuanya sah. Kursi sah. Jadi intinya sedekah. Itu saja sanatnya begitu. Jangan pakai sanat model gini-gini. Anda ini aneh-aneh. Berbuat baik itu. Kalau Nabi kata bersedekah langkau, tidak harus kita beli korma. Lalu sedekah korma. Harus jadikan duit kita dirham pakai dirham dinar. Enggak. Pakai rupiah. Seratus juta rupiah. Tidak usah pakai seratus ribu dewan dinar nanti. Harus kembali lagi cara Nabi. Pakai dinar. Intinya kok nyiksa orang ini. Harus begini. Enggak ada. Yang penting kau sedekah kuncinya dua tadi. Tulus karena Allah dari riski yang halal. Selesai ya. Kemudian ditambah kalau kita hubungan dengan tafsir hari ini adalah caranya yang benar. Bukan beror-beror sampai di rumah kekurangan. Kemudian juga tidak dengan hawa nafsu dan seterusnya. Itu saja ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk berderma. Ada pun yang masalah tahlilan itu adalah masalah iqda usawab. Maksudnya menghadiahkan pahala. Jadi kebaikan sedekah kita, kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Gitu loh. Kita bersedekah, kita sambung hati kepada orang yang telah meninggal dunia. Seperti itu. Ataupun bacaan-bacaan yang lainnya. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!